Kaisar Logam Kaisar Logam Bahkan jika ada berita tentang suke dari negara lain, berita itu tidak boleh dikatakan di depan suke. Itu akan membuat orang salah paham alasan Kaisar Logam mengirim orang untuk memeriksa suke. Delates Garis Bawah Epi Garis Bawah Sodes ada di garis bawah situs web novel.com, free web. Ya. Beberapa kasim segera bertindak atas perintah dan berjalan untuk memimpin lima penjaga kekaisaran pergi. Namun rupanya, suke tidak menginginkan hal itu. Dia segera menghentikan mereka. Tunggu. Baru saja ketika penjaga itu berbicara tentang negara api, suke tahu bahwa itu adalah kesempatan lain untuk bertindak keras. Namun Kaisar Logam tampaknya tidak ingin mendengarnya dan ingin mengirim mereka pergi. Suke tidak akan membiarkan ini terjadi? Raja Tangguh bertindak ini telah menemukan kesempatan bagus untuk bertindak tegas, bagaimana saya bisa melewatkannya begitu saja? Penjaga itu harus berbicara, dan mengatakannya dengan lantang kepada semua orang, agar dia bisa membantu Raja bertindak tangguh ini mendapatkan publisitas. Yang mulia, karena dia memiliki sesuatu untuk dikatakan, mengapa tidak membiarkan dia mengatakannya terlebih dahulu? Suke menyilangkan tangannya sambil membuat komentar acuh tak acuh. Kaisar Logam berhenti sejenak. Suke baru saja melakukan bantuan besar kepada negara Logam sehubungan dengan Venanaga. Dengan semua orang menonton, dia merasa bahwa dia tidak boleh menolak permintaan Suke. Dia tetap diam untuk beberapa saat lalu menganggukkan kepalanya, menoleh ke penjaga. Baiklah, katakan padaku apa yang kamu tahu. Ya, yakinlah, selama aku di sini, tidak ada yang berani melakukan apapun padamu. Suke tampak antusias dan tersenyum ramah. Penjaga itu gemetar sesaat dan tidak berani menatap mata Suke. Di dalam, dia merasa tersiksa. Kembali ketika Suke berada di negara api, dia juga pernah berada di sana dan bahkan menyaksikan Suke mengakhiri hidup Kaisar Api. Dia juga tahu bahwa Suke telah tidur dengan selir Kaisar Api, saudara perempuan dan bahkan sang putri, tidak ada yang ditinggalkan. Terlepas dari kenyataan bahwa dia telah melupakan tidurnya dan menggunakan berbagai perangkat teleportasi untuk bergegas kembali ke negara logam sesegera mungkin untuk melaporkan berita ini, bajingan ini masih lebih cepat darinya dan muncul di sini secara tak terduga. Dia takut konyol oleh Suke. Dia pikir Suke datang untuk mencelakai negara logam. Dia memandang Kaisar Logam, bingung. Yang mulia, bawahan setia Anda baru saja kembali dari negara api dan telah menyaksikan Kaisar Api, sedang, dibunuh. Apa? Seketika, hampir semua orang yang hadir tersentak kaget, termasuk Kaisar Logam? Kaisar negara api telah terbunuh? Astaga! Bagaimana ini mungkin? Apakah dunia sedang menuju kekacauan? Negara api dianggap sebagai salah satu yang terkuat di antara lima negara. Itu sama sekali tidak lebih lemah dari metal nasian. Bagaimana mungkin Kaisar mati begitu saja? Mungkinkah dia dibawa keluar oleh seorang ahli dari luar negeri? Kerumunan terkejut. Bagaimanapun, negara api dan negara logam selalu menjadi musuh. Selama bertahun-tahun, mereka telah bertarung di antara mereka sendiri dan bahkan mengirim pembunuh untuk saling membunuh pangeran dan putri satu sama lain. Setelah mendengar berita kematian Kaisar Api, setelah kejutan awal, mereka benar-benar senang. Sekarang semua orang ingin tahu tentang siapa yang telah membunuh Kaisar Api. Kaisar logam memandang penjaga itu dengan sungguh-sungguh dan bertanya, apakah Anda tahu Tuhan terhormat mana yang melakukan itu? Menurut pendapatnya, seseorang yang bisa membunuh Kaisar Api pastilah entitas yang kuat dan pasti di atas tahap transformasi bayi, atau bahkan seorang master di puncak tahap pelatihan void. Semua orang memandang penjaga dengan antisipasi. Astaga! Tiba-tiba, Suke muncul di puncak-puncak tertinggi, jubah hitamnya mengepul di belakangnya. Tidak ada yang tahu kapan tepatnya Suke naik ke puncak tertinggi. Dia melipat tangannya di depan dadanya dan melihat ke langit pada sudut 45 derajat, tampak bangga dan muram seolah-olah dia adalah master yang tangguh. Kerumunan dibuat bingung oleh tindakannya yang aneh dan tidak beralasan. Saudara, ini adalah saat yang penting. Tidak bisakah kamu fokus mendengarkan apa yang akan dikatakan penjaga? Apa yang Anda pikirkan untuk lakukan dengan naik begitu tinggi? Anda tidak khawatir tentang siapa yang membunuh Kaisar Api, tetapi kami. Beritahu kami, Tuan Terhormat mana yang melakukan itu? Kaisar Logam berbalik untuk melihat penjaga lagi setelah terganggu oleh Suke sebelumnya. Perhatian semua orang kembali ke penjaga lagi. Tapi sebaliknya, penjaga itu menciutkan lehernya dan dengan hati-hati mengangkat lengannya, menunjuk Suke yang berdiri di puncak tertinggi. Penjaga itu tidak bisa berkata apa-apa. Hmm, apa maksudmu? Semua orang bingung. Apa artinya? Kami ingin tahu siapa yang membunuh Kaisar Api. Mengapa Anda menunjuk pahlawan muda Su? Mungkinkah pahlawan muda Su yang melakukannya? Semua orang mengerutkan alis mereka. Wajah Kaisar Logam berubah muram dan dia berkata dengan marah, berani. Pahlawan muda Su sedang melihat pemandangan. Mengapa Anda menunjuk dia? Saya bertanya lagi, siapa Tuan Terhormat yang membunuh Kaisar Api? Penjaga malang itu merasa ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Dia memiliki ekspresi pahit dan menjawab dengan hati-hati, Yang Mulia, Kaisar Api, dibunuh oleh Suke dari fraksi surga yang meledak. Segera, ada keheningan sesaat. Semua orang membeku. Anda bilang siapa? Suke dari fraksi surga yang meledak? Seorang raja yang bermartabat, Kaisar Negara Api yang berada di tahap transformasi bayi, dibunuh oleh Suke? Apakah Anda bercanda? Tingkat kultivasi Kaisar Api dan Suke sangat berbeda. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh Suke? Pada saat itu, suara yang dalam dan kaya tiba-tiba terdengar, datang dari puncak tertinggi gunung. Menjadi tak terkalahkan benar-benar kesepian. Eh, siapa yang bernyanyi? Semua orang meringis ketika mereka merasakan sentakan tiba-tiba yang tak terkendali. Mereka menoleh dan melihat ke atas dengan kaget. Mereka melihat Suke berdiri di puncak tertinggi, angin dingin bertiup di rambutnya serta jubah hitamnya. Tatapannya terpaku pada Cakrawala yang jauh dan dia terus bernyanyi. Menjadi tak terkalahkan benar-benar kosong. Berdiri sendiri di puncak, angin dingin bertiup tanpa henti. Kesepianku, siapa yang bisa mengerti aku? Semua orang sekarang tercengang dan benar-benar bingung. Menjadi tak terkalahkan benar-benar kesepian? Menjadi tak terkalahkan benar-benar kosong? Angin dingin bertiup tanpa henti? Damon, dengan berdiri begitu tinggi, tentu kamu akan merasakan angin dingin. Apa yang kamu harapkan? Sudut mulut semua orang berkedut. Tapi segera, mereka mulai menyadari sesuatu. Mengapa Suke bernyanyi? Karena dia ingin pamer? Tapi apa yang dia pamerkan sekarang? Mungkinkah dia benar-benar membunuh Kaisar Negara Api? Semua orang menahan napas ketika memikirkan itu. Mereka melihat ke arah Suke, terpaku. Ketika Suke selesai menyanyikan lagunya, dia terus melihat kecakrawala dan menghela nafas panjang. Ai, karena sudah begini, sepertinya tidak ada gunanya menyembunyikannya lagi. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba yang terbaik untuk tidak menonjolkan diri. Ya, aku membunuh Kaisar Api? Wow. Tiba-tiba, semua orang tercengang. Mereka yang telah tenggelam dalam ketidakpastian dan keraguan sebelumnya sangat tercengang sekarang karena Suke telah mengakuinya sendiri. Suke, tahap bayi asli tingkat 9, membunuh Kaisar Api yang berada di tingkat 6 tahap transformasi bayi? Bagaimana? Bagaimana mungkin? Para pangeran yang memasuki makam kekaisaran bersama Suke jelas terkejut. Pangeran ketiga, putri ketujuh dan kelompok mereka tahu bahwa Suke sangat kuat. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Suke sangat berbakat, dia bahkan bisa mengalahkan Kaisar Api. Pangeran kedua yang berdiri di belakang kerumunan berkeringat dingin. Dia merasakan angin dingin bertiup di tulang punggungnya dan merasa sangat ketakutan. Kaisar Logam juga mati rasa sejenak, lengannya juga sedikit bergetar. Jika Suke bisa mengalahkan Kaisar Api, bukankah itu berarti dia juga bisa membunuhku, pikir Kaisar Logam. Ketika dia memikirkan hal ini, dia mundur selangkah tanpa sadar. Dia melihat ke arah penjaga dan bertanya dengan serius, apakah berita ini akurat? Penjaga itu memasang ekspresi pahit dan menjawab, bawahan setiamu menyaksikan adegan itu. Terkesiap! Segera, Kaisar Logam menghirup udara dingin dan tampak terkejut. Penjaga itu kemudian ragu-ragu sejenak, menggertakkan giginya dan berbisik, Yang Mulia, ingatlah untuk melindungi sang putri dan semua selir di istana. Apa? Kaisar Logam bingung. Penjaga itu menambahkan, janda permaisuri. Yang Mulia harus dilindungi juga. Penjaga Pramuka mencoba yang terbaik untuk berbicara dengan nada serendah mungkin, memberi tahu Kaisar apa yang terjadi di negara api. Ketika Kaisar Logam mendengar semuanya, dia benar-benar terkejut. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ketika mereka sedang berbicara, Budfest telah menyelinap di belakang mereka dan mendengarkan semuanya tanpa sepengetahuan mereka. Kaisar Logam tidak menyadari apa-apa dan memandang penjaga itu dengan tidak percaya. Maksudmu, pahlawan muda Su awalnya adalah permaisuri dari negara api? Dia diplot oleh Kaisar Api jadi dia membalas dendam, selir, saudara perempuan dan anak perempuan Kaisar juga. Ya, bawahanmu yang setia akan menggunakan nyawanya untuk menjamin bahwa setiap kata adalah benar, kata penjaga itu dengan tegas. Kaisar Logam tetap diam sejenak. Pada saat yang sama, dia diam-diam menghela nafas lega. Lagi pula, dia tidak melakukan apapun pada suke, jadi dia bisa tetap tenang. Kunjungi free, web, novel.com, untuk pengalaman membaca novel terbaik. Namun, matanya tanpa sadar beralih ke putri ketujuh yang mengikuti di belakang suke. Apakah anak laki-laki ini akan membawa pergi putri ketujuh saya, Gumam Kaisar Logam, merasa agak khawatir. Pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba menimpali. Sebuah suara rendah berbicara, dia akan, dia akan, dewa ini akan menjamin dengan hidupku bahwa bajingan itu pasti akan, benar-benar pasti melakukan hal-hal seperti itu. Eh! Kaisar dan penjaga pengintai tercengang oleh kemunculan bootface yang tiba-tiba. Mereka masing-masing mundur selangkah dan menatap bootface dengan penuh kekhawatiran. Kamu, kapan kamu sampai di sini? Bootface memutar matanya yang licik dan menatap mereka dengan kesungguhan yang pura-pura. Itu tidak penting. Yang penting, suke itu pasti orang yang berbahaya. Siapapun yang dia lihat akan hamil? Siapapun yang dia lihat akan hamil? Apakah anda melebih-lebihkan? Kaisar Logam dan pengintai mengangkat alis mereka saat mereka mempertimbangkan hal ini. Bootface, sepertinya kamu perlu dicekik lagi. Tiba-tiba, suara suke terdengar. Ekspresi bootface langsung berubah dan insting pertamanya adalah melarikan diri. Namun, kerah di lehernya menyusut dengan cepat pada saat berikutnya. Aduh! Bootface segera menangis sedih. Lidahnya menjulur ke satu sisi mulutnya yang bengkok. Matanya begitu lebar sehingga tampak seperti akan keluar kapan saja. Dengan bunyi gedebuk, dia jatuh ke lantai dan berguling-guling di tanah kesakitan. Aduh, tahan, tahan, dewa ini salah, benar-benar salah, aku bersalah, aku bukan manusia. Bootface menjerit dan meratap seperti bukan urusan siapa-siapa. Eh! Kaisar Logam dan pengintai dikejutkan oleh pemandangan yang tiba-tiba di depan mereka. Mereka berbalik untuk melihat puncak gunung. Suke masih berdiri di puncak, membiarkan angin bertiup ke jubah hitamnya. Dia melantunkan mantra dengan sangat lembut sehingga hanya dia yang bisa mendengar, tetapi sepertinya bertekad untuk menyiksa Bootface. Kamu berani berbicara buruk tentangku di belakangku? Aku akan mencekikmu dulu selama 20 jam, kata Suke dengan acuh-ta'acuh. Bootface penuh air mata. Dia telah menjadi anjing yang menangis sekarang. Jangan, aku salah. Baru saja dua orang ini memulainya dengan berbicara buruk tentangmu. Dewa ini kacau di kepala dan mengucapkan beberapa kata penyesalan. Keduanya adalah penyebab utama. Kaisar Logam dan mulut pengintai berkedut. Menisik, anjing ini terlalu berani. Itu harus dicekik sampai mati. Pahlawan muda Su berhasil mencekiknya dengan baik. Suke terus tinggal di tempatnya, melantunkan mantra untuk memberi Bootface pelajaran serta menikmati berada di angin. Sementara itu, notifikasi sistem terus berdering di kepalanya. Poin tangguh aktingnya meningkat lagi. Dia telah mendapatkan kembali lebih dari 10.000 poin sekarang, menebus poin yang dia habiskan sebelumnya untuk menyewa setelan Iron Man. Namun itu tidak hanya berhenti di situ. Poin tangguh aktingnya terus masuk di bawah ekspresi orang banyak yang terkejut. Jelas, semua orang tidak percaya tentang fakta bahwa Suke telah membunuh Kaisar Api. Mereka terkejut dengan berita itu dan mereka butuh waktu lama untuk tenang dan mencerna informasi. Di kaki gunung, janda permaisuri di dalam kereta ilahinya sekarang dipenuhi dengan rasa hormat terhadap Suke. Sebelumnya, dia mengira Suke hanya pandai mengendalikan kereta ilahi. Dia tidak pernah menyangka bahwa Suke dan anjingnya dapat menghancurkan semua larangan dan larangan yang ditetapkan oleh leluhur mereka di makam kekaisaran. SS Dan sekarang, Pramuka telah membawa kembali berita yang mengejutkan. Pemuda itu sebenarnya telah membunuh Kaisar Api. Janda permaisuri menganggap ini sulit dipercaya. Tetapi dia tahu bahwa berita yang dibawa kembali oleh Pramuka juga tidak mungkin palsu. Kembali di puncak gunung, pengintai lain tiba-tiba berlutut di tanah dan berkata, Yang Mulia, bawahan setia Anda kembali dari negara bumi. Saya punya berita penting untuk dilaporkan dan ini terkait dengan fraksi surga yang meledak. Petik 2 Pramuka lain di sampingnya mendengar itu dan berhenti sejenak, lalu berlutut juga. Yang Mulia, bawahan setia Anda telah kembali dari negara kayu dan memiliki sesuatu untuk dilaporkan sehubungan dengan fraksi surga yang meledak juga. Oh! Kaisar Logam bingung bahwa negara bumi dan negara kayu memiliki berita berkaitan dengan fraksi surga yang meledak. Mungkinkah fraksi surga yang meledak aktif di kedua negara ini? Dia pikir. Sukhe, yang berdiri di puncak gunung, terkejut dengan kata-kata kedua penjaga Pramuka juga. Dia bahkan belum pernah ke negara kayu atau negara bumi. Bagaimana mereka berdua menemukan sesuatu tentang fraksi surga yang meledak dari dua negara yang jauh? Mungkin nama hebat dari fraksi surga yang meledak telah menyebar ke seluruh dunia? Apa yang kamu dengar? Kaisar Logam mengerutkan alisnya. Semua orang juga penasaran dan pandangan mereka sekarang tertuju pada dua pengintai. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan fraksi surga yang meledak. Banyak orang sangat tertarik dengan fraksi surga yang meledak Sukhe. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang sekte ini. Tetapi ketika mereka mendengar informasi dari pengintai, semua orang membeku di tempat, termasuk Sukhe. Menurut mereka, baru beberapa hari yang lalu terjadi kasus pencurian besar-besaran di bangsa bumi dan bangsa kayu. Makam Kekaisaran kedua negara ini telah digerebek. Genesis Earth Herb dan Genesis Wood Herb dengan Dragon Veins telah dicuri oleh orang yang sama hanya dalam tiga hari. Dan pria itu adalah sosok terkenal legendaris Duan Giude. Duan Giude, apakah kamu yakin itu benar-benar dia? Astaga, aku selalu mengira dia hanya mitos. Aku tidak menyangka benar-benar ada orang seperti itu di luar sana. Ini terlalu menakutkan. Menurut apa yang saya dengar, orang itu tidak ada bandingannya namun dia suka mencuri dari orang lain. Dalam lima negara, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kerumunan itu khawatir, banyak dari mereka terengah-engah karena berita ini lebih mengguncang mereka daripada berita tentang Sukhe yang membunuh Kaisar Api. Bagaimanapun, Duan Giude yang legendaris terlalu aneh dan terlalu kuat. Mereka merasa sulit untuk percaya bahwa ada kehadiran yang begitu hebat di dunia. Namun, Sukhe benar-benar tercengang. Duan Giude mengambil genesis Herb of the Earth Nation dan The Wood Nation? Apa, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa menghidupkan kembali Xiaorou tanpa dua ramuan spiritual lainnya? Sukhe merasa sulit untuk menerima kenyataan ini. Di sisi lain, Kaisar Logam mengerutkan kening dan bertanya. Bukankah Anda seharusnya memberitahu kami berita tentang fraksi surga yang meledak? Mengapa Anda berbicara tentang Duan Giude? Pramuka itu buru-buru menjawab, Yang mulia, ada beberapa ukiran kata yang ditinggalkan oleh Duan Giude di Makam Kekaisaran Kedua Negara. Dia mengklaim bahwa dia adalah Duan Giude dari fraksi surga yang meledak dan bahwa dia adalah guru dari pahlawan muda Su. Dia bahkan berkata, Jika pahlawan muda Su menginginkan ramuan spiritual, cari saja dia. Opo-opo! Kerumunan membeku sekali lagi dan berdiri di sana seperti orang bodoh. Duan Giude, sebenarnya adalah guru pahlawan muda Su? Ya Tuhan, ini luar biasa! Tidak heran pahlawan muda Su memiliki cara yang aneh dalam melakukan sesuatu. Jadi dia murid Duan Giude? Ketika dua nama mereka ditempatkan bersama-sama, karakter K dan D berarti jahat. Jadi, mereka menjadi duo jahat, bukan? Pada saat itu, semua orang menoleh untuk melihat Su Ke dengan bingung. Namun, Su Ke juga terkejut dengan berita itu. Dia hampir memuntahkan seteguk darah. Kapan saya menjadi murid Duan Giude? Di masa lalu itu hanya untuk bertindak keras. Tapi sekarang, lelaki tua yang terkenal kejam itu, apakah dia memenuhi syarat untuk menjadi guruku? Sial! Duan Giude, tunggu saja!